Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Selama ini yang benar-benar support gue untuk di jalan tuh ya belum tahun ini. Ya gue biasanya pagi tuh gue gue sepedahan paling ke pasar. Gue beli beberapa bahan untuk adonan risoles gue. Pas frozen baru gue kirim ke beberapa tempat temen-temen kita ya yang punya cafe-cafe yang gue delivered disitu untuk restock lah. Jakarta itu kotanya cukup hektik terus dia pacenya sangat cepat. Ketika gue bersepeda di Jakarta menurut gue itu jadi salah satu escape gue untuk menikmati kota yang pacenya sangat cepat dengan cara yang sangat lambat. Ternyata fungsinya lebih tinggi dari sepeda-sepeda yang lain. Dampak positif bersepeda yang gue dapat itu banyak banget bisa membuka networking. Nah apalagi gue juga menyewakan bike box jadi gue menambah jaring pertemanan juga dalam bersepeda. Bersepeda itu jadi poin penting dalam pekerjaan gue. Karena ketika gue jenuh, gue bosen mau melukis, mau mendesain apapun, gue pasti akan bersepeda. Karena dengan bersepeda, gue jadi menemukan banyak inspirasi. Feelnya bersepeda di Jakarta dengan Dromten itu fun menurut gue. Karena gue jadi punya kesempatan untuk eksplor jalan-jalan kecil, ganggang kecil gitu. Itu yang mungkin gak pernah bisa gue lakukan dengan moda transportasi lain lah. Di kota besar seperti Jakarta, dengan banyak kendaraan, naik Dromten itu benar-benar bisa menghemat waktu gue juga untuk ke tempat-tempat yang mau gue tuju gitu. Bromten jadi moda sambung yang sangat menarik gitu. Ketika gue harus berpindah dari satu tempat ke tempat lain, gue masih bisa pakai marti atau taksi online. Dan yang paling penting adalah, Bromten tuh ringkas gitu di bawahnya. Gue pernah waktu itu pulang ke Jogja, gue bawa Bromten tanpa case, gue naik kereta, dan gue taruh di bagasi atas. Itu benar-benar ringkas banget. Gue commuting menggunakan Bromten udah dari 2018, pas gue pakai P-Lime, jauh lebih ringan karena dia pakai external gear sekarang. Dan seatingnya juga lebih smooth, di situ sangat-sangat nyaman. Tiga kata untuk Bromten, catchy, helpful, dan pastinya fun.